Halo Sob, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan gue Sob ya Pok M.C.Tunya Sob ya Nah, apa gitu Gokelan Sob, nah, apa gitu Sob ya Nah, kali ini Sob ya Gue akan berbagi lagi Sob Tutorial tentang Setobok TV Digital ini Begitu Sob ya Yang oke punya tuh Sob ya Yang udah canggih gitu Teknologi jaman kekinian Udah modern, udah gaul banget Begitu Sob ya Nah, saat ini Sob ya Gue menggunakan Setobok dari Sogoroya Gitu Sob ya DPP T2 Begitu Sob ya Yang seperti Sob ya Kotaknya merah-merah marun Bodi yang seperti ini Begitu Sob ya Nah, kali ini Sob ya Tutorialnya gitu Sob ya Bagaimana sih Cara kita mengubah gitu Sob ya Mengubah ini Sob ya Bahasa ataupun pengaturan ini Sob ya Bahasa dari Setobok Sogo ini Khususnya Sob ya gitu Yang dari bahasa Inggris Ke bahasa Indonesia Ataupun sebaliknya Sob ya Yang dari bahasa Indonesia Ke bahasa Inggris Nah, seperti punya gue ini Sob ya Setobok yang saat ini Gue gunakan ini Sob ya Ini bahasa Sob ya Kalau gue kemenin seperti ini Nah, ini setelannya adalah Bahasanya bahasa Inggris Sob ya Gue juga gak nge gitu Sob ya Karena gue juga Gak bisa Sob ya Untuk bahasa Inggris ini Nah, disini Sob ya Dihawatirkan Sob ya Kalau menggunakan bahasa ini Seperti ini Sob ya gitu Nanti setelan-setelan disininya Itu bahasa Inggris semua Sob ya Untuk settingannya Dan disini nanti Nyetelnya itu bisa kita Gak sinkron gitu Sob ya Apa yang mau disetel Sob ya disini Kan gak mudah begitu Sob ya Nah, disini Ini caranya mudah banget Sob ya Jika Setobok Sogo ini Sob ya gitu Bahasanya ini Pengen dirubah menjadi Bahasa Inggris Bahasa Inggris Seperti punya gue ini Sob ya Nah, gue bahasa Indonesia Nah, ini caranya mudah banget Sob ya Jadi Mudah banget Supaya nanti kita itu Menyetelnya disini itu Sob ya Enak gitu Sob ya Apa yang menyetelnya Kan disini Susah Sob ya Tuh icon-iconnya ini Bergamarkan begitu Sob ya Berlogokan bahasa Inggris Tulisannya Nah, begitu Sob ya Oke Sob, langsung saja ya Gue eksistin dulu seperti ini Dan gue matiin dulu Sob ya Gitu ininya Setoboknya Biar dari Diulang dari depul gitu Sob ya Biar lo pada Begitu Sob ya Nah, kalau posisi sudah mati begini Sob ya Hidupkan dulu setoboknya seperti ini Nah, biar ini Sob ya Biar tertip Begitu Sob ya Biar tertip Jadi setelannya itu Biar tertip Sob ya Nah, kalau sudah tampil seperti Sob ya Sudah tampilkan Sob nih Seperti ini Lalu selanjutnya Tekan aja Sob ya Di bagian menu di remote-nya ini Sob ya Nah, seperti ini Dan ini Sob ya Terdapat icon seperti ini Jangan nyesat kemana-mana Sob ya Nanti malah setelannya ini Berubah Begitu Sob ya Bisa error gitu Sob ya Setobok lo pada Jadi Siaran TV digitalnya itu bisa error Nanti gak dapat siaran malah Seperti itu Sob ya Nah, selanjutnya Sob ya Kalau sudah di icon seperti ini Ini langsung aja Sob ya Gulirkan ke sini Sob Nah, ini gue juga Mau di remote-nya Sob ya Ke bahasa Indonesia Ini kan bahasa Inggris Sob ya Nah, di bagian ini Sob ya Icon ini Logo OSD ini Sob ya OSD Tulisannya OSD Yang logo icon-nya seperti Sob ya Yang hijau-hijau pupus seperti itu Lalu lo tekan aja di sini Sob ya Oke, seperti ini Cengkling Nah, seperti Sob ya Maka kita lihat Sob ya Di sini akan ada tulisan option OSD Language Nah, ini Sob ya Nah, di sini lah Sob ya Bahasa option-nya Jadi di sini Sob ya Ini kan ada dua bahasa Sob ya Di setobok Sob ini Nah, kalau kita gulirkan Pakai kenpad yang kanan Ataupun yang kiri Sob ya Nah, maka di sini akan ada Bahasa Indonesia Sob ya Jadi semuanya ini Bisa bahasa Indonesia Di setelah Sob ya Nah, ini cuma ada dua bahasa aja Sob ya Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia Huzuk untuk di setobok Sob ya 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 Nah, seperti ini Jika lo pengen merubahnya Sob ya Tinggal gulir-gulirkan aja Menggunakan kenpad kanan-kiri ini Sob ya Ke bahasa Inggris Ataupun sebaliknya Sob ya Indonesia ke Inggris Ataupun Inggris ke Indonesia Nah, setelah ini Sob ya Gue akan akan setel Di setelan bahasa ini Sob ya Bahasa Indonesia Selanjutnya gue disini juga Sob ya Akan gue setel bahasa Subtitle-nya ini Sob ya Subtitle-nya ini Gue bahasa Ini kan Katalan Sob ya Kan mungkin banget Nah, di sini gue akan Rubah ke bahasa Indonesia Sob ya Nah, ke bahasa Indonesia Di sini Sob ya Tinggal gulirkan aja Sob ya Menggunakan kenpad di sini Sob ya Persia ada Sob ya Pokoknya di sini Ini aja Sob ya Tinggal cari aja di sini Indonesia Sob ya Indonesia Persia Tidak terdefinisi Terus Sob ya Israel juga ada tuh Katalan Ceko Terus Sob ya Nah, ini Sob ya Bahasa Inggris Nah, ini bahasa Inggris Dan gue di sini Mau cari bahasa Indonesia Terus aja Sob ya Gulir-gulirkan dengan Kenpad-nya ini Sampai nanti Mendapatkan di sini Bahasa Indonesia Sob ya Indonesia Tulisannya Indonesia Sob ya Digulir-gulirkan seperti ini Biar nanti menyetelnya enak Sob ya Nih Op Katalan Ceko Mana Sob ya Kok nggak ada Nah, ini bahasa Inggris Bahasa Indonesia Tar Sob Di sini Subtitlenya Kok bahasa ini Indonesianya mana Sob ya Tar dulu Sob Kita cari dulu Sob Di sini Tidak terdefinisi Ini Supaya di sini Nggak ada Sob ya Ini Bulgaria Tidak terdefinisi Tidak terdefinisi Persia Tidak terdefinisi Israel West Nah, ini untuk Subtitlenya diopkan dulu Ayo coba Sob ya Nah, ini bahasa audionya Ya Sob ya Bahasa audionya Guarobah Bahasa Indonesia Dan ini bahasa Inggris Sob ya Dan di sini Gua akan rubah Bahasa Indonesia Mana ya Indonesia Sob ya Kok nggak ada Disini Indonesia Tar dulu Sob Kita cari aja Sob Di sini Apakah ada Nggak ada Bahasa Indonesia Tidak terdefinisi Terus Ini nggak ada Rupanya Sob ya Ini Nggak ada Disini Sob ya Tuh Adanya bahasa Inggris Aja Sob ya Disini tuh Bahasa Indonesia Nggak ada Sob ya Dan di sini Coba aja Sob ya Nah, ini Sob ya Untuk bahasa audionya Bahasa Indonesia Ada Sob ya Tapi di sini Sob ya Untuk bahasa Subtitelnya ini Kok nggak ada Sob ya Tar dulu Sob Katalan Coba Kita cari Pelan-pelan Sob ya Jerman Bahasa Inggris Spanyol Yunani Perancis Kruasia Italia Hungaria Belanda Norweida Polis Portugis Rusian Nah, tidak ada Sob ya Jadi tidak ada Disini nih Untuk bahasa Subtitelnya ini Nggak ada ini Bahasa Indonesia Nah, kalau nggak ada Seperti ini Diopkan aja Sob ya Diopkan aja Untuk bahasa Subtitel ini Sob ya Nggak ada Sob ya Diopkan aja Sob ya Untuk bahasa Subtitelnya ini Nah, disini kan sudah berubah Sob ya Tuh, sudah berubah Dan disini Langsung aja Sob ya Kalau ingin menyimpannya Di exit aja Sob Di remote seperti ini Dan kita lihat Sob Settingannya ini Maka disini sekarang Sob ya Settingannya tuh Sudah berubah Sob ya Televisi Cari saluran Nih Sob ya Di OSD ini Yang tadi merubah ini Gambar Sob ya Merubah bahasa Maksud gue Sob ya Bahasa Subtitel di Indonesia Ini Sob ya tuh Udah nggak ada Selagi Sob ya tuh Disini Nah, ini diopkan aja Sob ya Untuk subtitelnya ini Nah, untuk digital Ini Sob ya tuh Jadi semuanya disini kan Sudah enak Sob ya Kalau pengen menyetel Nah, resolusi Bisa disetel disini Juga formatnya disini Sob ya Aspek rasio Jadi lebih bermudah Sob ya Untuk menyetel Ataupun memprogram Setobok dari Sogo ini Dengan sudah merubah ini Sob ya Cara merubah Bahasanya ini Ke bahasa Indonesia Gitu Sob ya Nah, jadi caranya mudah banget Gitu Sob ya Oke Sob Segini aja ya Videonya Sob ya Tutorialnya Cara merubah bahasa Di Setobok Sogo Royale ini Sob ya DPPT2 ini Begitu Sob ya Dari bahasa Inggris Ke bahasa Indonesia Ataupun sebalik Sob ya Dari bahasa Indonesia Ke bahasa Inggris Agar lebih mempermudah Memprogram ini Jadi kita mudah Sob ya Dengan tulisan-tulisan Dengan menggunakan Bahasa Indonesia ini Begitu Sob ya Caranya mudah banget Sob ya Tinggal ke menu tadi Seperti ini Sob ya Di bagian OSD ini Lalu ditekan OK Seperti ini Dan dipilih disini Sob ya Bahasa apa yang ingin digunakan Begitu Sob ya Disini ada Inggris Dengan Indonesia Saja Sob ya Gitu Dua bahasa aja Sob ya Indonesia dengan Inggris Saja Begitu Sob ya Dan disini akan dicetel Bahasa Indonesia Lalu diteksikan seperti ini Dan ini sudah menjadi Bahasa Indonesia Begitu Sob ya Jadi lebih mempermudah Dan enak Cernak gitu Sob ya Enak dibacanya Jika pengen kita Menyetel-nyetel Ataupun di bagian Pengaturan sini Dan ini sudah tidak Menggunakan bahasa Inggris lagi Sob ya Menggunakan bahasa Indonesia Begitu Sob ya Oke Sob Lalu para yang sudah mampir Di channel Poka MCN Yang belum pada subscribe Bisa subscribe dulu Begitu Sob ya Biar pada gokil Begitu Sob ya Oke Sob Selamat jumpa lagi ya Di video gue selanjutnya Sob ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh